Portfolio udah keren, tapi pesapi orderan apa salahku? Tadi, lalu udah disampaikan di depan ya. Kenapa? Kenapa? Karena belum dipercaya. Sama dengan bisnis saya, Neymah pada di awal-awal ketika kita sudah punya portfolio. Kenapa sudah punya portfolio? Karena kita waktu itu sebetulnya sudah mulai dari kecil-kecilan dulu. Tapi waktu itu kita buat sebuah bisnis yang beneran, bisnis beneran gimana ya? Maksudnya ya ada kantornya, sudah pakai kompani profile yang resmi, pakai penawaran, pakai kompani profile dan lain-lain. Tapi kok banyak orang nggak percaya. Pernah saya ketemu dengan satu orang yang saya tawarkan harga sekian puluh juta pada waktu itu, dia bilang gini, portfolio-mu belum banyak, kamu belum bisa saya percaya. Walaupun kata mendesainya bagus dan lain-lain, tapi saya belum percaya. Itu membuka mata saya, oh ternyata berarti yang dibutuhkan adalah rasa trust, rasa percaya. Itu yang dibutuhkan oleh klien. Apalagi di bidang jasa yang dimana itu hasilnya goib gitu. Kenapa goib? Karena barangnya belum ada. Konsumen nggak bisa pegang barangnya, konsumen nggak bisa lihat barangnya. Dan kalau salah beli, kalau jasa ya, konsumen salah beli, barangnya nggak bisa dijual ulang. Terima kasih telah menonton!